Berikutnya pemirsa, setelah pembagian SK kepada GTT-PTT, PGRI Kabupaten Jumber berharap kepada Pemkap Jumber melalui dinas terkait untuk membuka perekrutan GTT-PTT. Karena saat ini di Kabupaten Jumber masih kekurangan tenaga pendidik. Ketua PGRI Jumber, Supriyono, terus menyuarakan agar Pemkap Jumber, khususnya dinas pendidikan, membuka kembali kuota GTT dan PTT. Hal tersebut dikarenakan di Jumber masih tergolong kekurangan tenaga pendidik, khususnya di daerah pinggiran. Dengan penambahan kuota GTT-PTT, Supriyono, Ketua PGRI Jumber, yakin banyak sekali guru yang menyambut baik dan ikut dalam tes GTT-PTT. Selain itu, perekrutan ini juga memberikan kesempatan bagi guru baru mengembangkan ilmu mereka. Dalam penambahan kuota tersebut tentunya tetap sesuai dengan aturan dan keahlian guru yang dibutuhkan. Sehingga nanti dengan GTT bisa dikendalikan oleh dinas pendidikan, maka kita berharap untuk rekrutmen GTT ini bisa sesuai dengan standar profesionalis. Paling tidak dia kalau SD ya harus PGSD, kalau mereka di SMP ya sesuai dengan MAPOL dan dari perguruan tinggi yang terakreditasi minimal P gitu loh ya. Sehingga kita bicara kualitas tetapi di proses awalnya tidak dibenahi ya susah juga. Kalau sekarang kata-kata sudah terlanjur lah, kita sudah seperti itu harus kita selesaikan.